Gedung bol pelayanan publik Kota Jambi yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah Kota Jambi dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pembangunannya akan segera rampung dan bisa digunakan oleh para OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Umar Faruk mengatakan bahwa Komisi 3 DPRD Kota Jambi sudah dua kali melakukan sidak ke lokasi tersebut. Menurutnya pembangunan gedung pelayanan publik Kota Jambi itu sudah sesuai dengan yang dilakukan. Dirinya juga menyampaikan bahwa nantinya gedung pelayanan publik itu akan ditempatkan oleh OPD yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat Kota Jambi. Dan mungkin menurutnya tidak lama lagi kan bakal direoperasikan. Kalau pertanyaannya masalah pembangunan yang ada itu, kami dua kali sidak ke situ. Dari pemerintah kami sesuai, sesuai dengan kita perubahan itu. Di setuju kan nanti, itu kan satu pintu. Semua pelayanan yang sempat melayani masyarakat kita dipercayakan di gedung yang baru.